assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang manfaat cara menggunakan dan juga takaran pupuk tsp untuk tanaman cabai pupuk tsp adalah pupuk non organik yang memiliki kandungan pospor yang tinggi dalam bentuk p2o5 sebanyak 46 persen mungkin sebagian kecil ataupun sebagian besar dari para petani masih ada yang belum tahu mengapa pupuk ini diberi nama tsp arti dari tsp itu sendiri yaitu triple super pospat pupuk tsp merupakan salah satu pupuk dari sekian banyak jenis pupuk yang ada di pasaran pada saat ini sama dengan jenis pupuk yang lain pupuk tsp banyak digunakan para petani karena keunggulannya yang baik untuk pertumbuhan tanaman pupuk tsp sendiri terbagi menjadi dua jenis yang pertama yaitu pupuk organik yang memanfaatkan berbagai macam limbah yang ada pada lingkungan sekitar kita jenis yang kedua yaitu pupuk anorganik atau pupuk non organik pupuk non organik yaitu pupuk buatan perusahaan ataupun pupuk buatan dari sebuah pabrik pupuk tsp merupakan pupuk non organik dengan sumber unsur hara pospor yang baik selain itu pupuk tsp mudah ditemui di pasaran ataupun di toko-toko pertanian dan juga memiliki harga yang cukup ekonomis dibandingkan dengan pupuk yang memiliki kandungan jenis pospat dari jenis ataupun merek yang lain kandungan unsur hara pospat yang terkandung di dalam pupuk tsp merupakan salah satu unsur hara makro esensial yang sangat dibutuhkan oleh tanaman cabai tanaman cabai membutuhkan unsur hara pospor dalam jumlah yang cukup banyak tanpa adanya unsur hara pospor ataupun kurangnya unsur hara pospor maka tanaman cabai akan terganggu pertumbuhannya oleh sebab itu unsur hara pospor harus terpenuhi kebutuhannya dari awal tanam sampai dengan akhir masa tanam kekurangan unsur hara pospor bisa menyebabkan tanaman cabai menjadi terganggu misalnya seperti pertumbuhan daun yang tidak sehat pertumbuhan bunga yang sedikit dan sangat mudah rontok sehingga produktivitas tanaman menjadi rendah selain daripada itu jika tanaman cabai kekurangan unsur hara pospor maka hal yang paling sering terjadi yaitu pertumbuhan tanaman cabai akan sangat terganggu seperti pertumbuhan yang lambat yang mengakibatkan tanaman cabai menjadi kerdil jika tanaman cabai sudah menjadi kerdil secara otomatis daun pun akan menjadi sedikit apalagi pada bagian bunga dan juga buahnya sehingga hasil panen akan sangat menurun dan hal ini tentu sangat merugikan para petani karena tidak sedikit biaya dan juga tenaga yang sudah terbuang berikut ini manfaat yang sangat penting penggunaan pupuk TSP untuk tanaman cabai manfaat yang pertama yaitu untuk merangsang ataupun menunjang pertumbuhan akar yang baru terutama pada tanaman cabai yang baru mulai ditanam karena unsur pospor yang terkandung di dalam pupuk TSP berguna sebagai merangsang pertumbuhan akar dan dapat mengurangi stres pada tanaman cabai yang akan ditanam ataupun yang baru ditanam itulah alasannya mengapa pupuk TSP baik digunakan bahkan wajib digunakan sebagai pupuk dasar untuk tanaman cabai manfaat pupuk TSP yang kedua yaitu untuk membantu mempercepat proses pertumbuhan tanaman cabai penggunaan pupuk TSP pada awal masa tanam bisa mempercepat pertumbuhan batang agar lebih cepat tinggi memperbanyak cabang dan juga memperbanyak tunas hal ini terjadi dikarenakan terbentuknya akar-akar baru yang tumbuh dengan sehat manfaat pupuk TSP untuk tanaman cabai yang ketiga yaitu untuk memperkuat batang unsur harapospor yang terkandung pada pupuk TSP juga sangat berperan penting dalam menunjang pertumbuhan batang cabai memperkuat dan juga memperbesar batang sehingga batang lebih kokoh tidak mudah patah dari tiupan angin ataupun dalam keadaan tertentu manfaat pupuk TSP untuk tanaman cabai yang keempat yaitu untuk menjadikan daun pada tanaman cabai menjadi hijau dan juga lebih sehat kurangnya unsur pospor akan menyebabkan daun cabai tidak menjadi hijau seutuhnya dengan pengaplikasian pupuk TSP maka akan membuat daun tanaman cabai menjadi hijau dan tentunya akan menjadi lebih sehat manfaat pupuk TSP yang kelima untuk tanaman cabai yaitu untuk mendukung terjadinya fotosintesis yaitu proses di mana tanaman mengubah sinar matahari menjadi molekul karbohidrat manfaat pupuk TSP yang keenam yaitu untuk merangsang pertumbuhan bunga sehingga pada akhirnya akan menjadikan buah cabai menjadi banyak manfaat pupuk TSP yang ketujuh yaitu untuk meningkatkan presentase terbentuknya bunga hingga menjadi buah dan menjaga buah cabai dari kerontokan manfaat pupuk TSP yang kedelapan yaitu untuk mempercepat pematangan pada buah cabai manfaat pupuk TSP yang kesembilan yaitu untuk meningkatkan buah cabai menjadi berbobot kandungan pospor yang tinggi pada pupuk TSP berfungsi sebagai pembentukan biji hingga terbentuk dengan padat dan juga baik sehingga bobot pada setiap buah cabai menjadi meningkat manfaat pupuk TSP yang kesepuluh yaitu sebagai pencegah terjadinya penyakit pada tanaman cabai kandungan yang terdapat pada pupuk TSP bisa membantu menyusun dan juga menstabilkan binding sel pada tanaman sehingga menambah dan juga memperkuat daya tahan tanaman dari serangan penyakit seperti patogen yang bisa menyebabkan penyakit tertentu karena sepanjang hidup tanaman cabai membutuhkan unsur pospor dengan hal ini kita diwajibkan menggunakan pupuk dengan kandungan pospor seperti misalnya pupuk TSP ini sebagai pupuk dasar dan juga bisa digunakan sebagai pupuk susulan pupuk TSP bisa digunakan atau dicampur dengan pupuk lain seperti untuk campuran dengan pupuk kandang dan tentunya hal ini dilakukan sebagai pupuk dasar dengan cara ditabur pada area bedengan dalam kondisi tertentu kita juga bisa menggunakan pupuk TSP sebagai pupuk susulan dalam kebutuhan ataupun dalam keadaan tertentu kami menyediakan alat ataupun kebutuhan pertanian seperti pupuk, obat-obatan, fungisida, dan juga insektisida dari berbagai jenis dan juga merek jika berminat silahkan hubungi nomor yang ada pada layar semua produk yang kami jual ataupun kami sediakan seperti pupuk, insektisida, dan juga fungisida dijamin keasliannya kami melayani pemesanan ke seluruh Indonesia semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh